Intro Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Sahabat-sahabat Superbis TV Kembali lagi kita di acara Wira Usaha Baru Jawa Barat Tentu sahabat-sahabat sudah tidak asing lagi Kalau bicara Wira Usaha Baru Jawa Barat Kali ini saya ditemenin oleh Satu orang pengusaha Jauh dari Bandung Beliau adalah Kang Yuri Apa kabar Kang? Baik Kang Alhamdulillah Terima kasih ya sudah hadir di studio Sama-sama Terima kasih banyak atas waktunya Sama-sama Tapi Kang Yuri ini bagi saya cukup unik Ketika banyak pengusaha muda Bisnis yang bertumbuh Makanan-makanan Pak lah ceritanya Oh ya 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 Tapi ini kenapa Ngambil bisnis Saroja ini Oh ya Oke Kenapa nih Kang? Ya mungkin Saya pengoparan sedikit Kenapa saya ngambil keputusan wira usaha atau bisnis di bidang cemilan Saroja, mungkin yang pertama, karena bagaimanapun Saroja itu cemilan khas Ciamis, kabupaten Ciamis. Jadi dasarnya Ciamis? Ciamis, betul. Karena bagaimanapun cetakannya hasilnya dari rancah Ciamis, alat cetaknya itu. Karena sampai saat ini belum ada tekstur atau babangi, kaya rangina karena ada babanginya. Betul. Kalau Saroja itu masih pake alat carup tembaga. Oke, dan itu khas banget ya? Khas banget, betul. Tapi bicara Saroja, ini kan kada-kada sedang makan perang. Betul. Maka nggak ragu gitu? Iya, iya. Ini berang silap, enggak ini apalagi ini? Betul, sale. Sale apaan? Ini apa sih, Teh? Saleh-teteh juga, serba-teteh. Oh, oke. Jadi Saroja-teteh. Saleh-teteh, betul. Oke, oke. Tapi kan bagi saya, ketika mau masuk bisnis ini, terus makanan tradisional kan takutnya ceritanya? Iya, iya. Laku apa tidak? Betul. Ya? Ya, tokang, anak muda sekarang makanannya modern. Betul, betul. Kenapa takutnya awalnya? Ya, sebetulnya untuk awal-awal sendiri, pertama kali kita market atau coba pemasaran itu dari pasar tradisional. Namun, karena kita berinovasi dari varian rasa, jadi sehingga mungkin banyak customer itu merasa banyak pilihan lah untuk mencoba produk Saroja. Oke. Sehingga mereka pun tertarik. Oke. Seiring waktu, kita bertahap masuk ke pasar, pusat oleh-oleh, dan rest area. Oh, oke. Alhamdulillah, sekarang sudah kurang lebih ada 60 titik outlet yang sudah dimasukkan oleh tim Saroja-teteh ini. Tapi masalahnya apa keunikan-unikannya? Ya, uniknya itu kan untuk saat ini mungkin orang melihat mungkin dengan kondisi sekarang anak banyak main sniper, sniper, spinner. Maaf, spinner, ini spinner bisa dimakan, kalau spinner mainan kan cuma digoyang doang, ini bisa langsung amp, itu aja kelebihannya uniknya. Jadi, ini bisa diiminkan ya, apa uniknya, kalau dari bahan baku apa uniknya? Bahan baku, sebetulnya kalau Bandung sendiri, apabila saya market ke Bandung, mereka itu menanyakan, Kang masih ada nggak Saroja yang tidak menusuk kusi? Wah, oke, betul, betul. Jadi, saking renyahnya, kriuknya, kita bisa diperma di Bandung, Jakarta, Pogo, dan sekitarnya. Artinya, kemudian kriuknya? Kriuknya, betul. Ya, kemudian rasanya khas, betul. Gimana khas yang misalnya? Ya, mungkin untuk khas sendiri, ini lebih ke daun jeruk. Nah, bahan bakunya pakai daun jeruk, lalu pakai ketuncar, dan ya seputar bahan-bahan pertanian. Oke, jadi itu menjadi rasa khas ya? Rasa khasnya, betul. Kalau di salai sendiri apa? Untuk salai sendiri, kemenikannya kita pakai selai ambon putih. Oke. Kebetulan selai ambon putih itu kualitasnya lebih legit. Kalau bahasa sudanya itu lebih pas di lidah, tidak terlalu manis. Tadi saya juga menyecik ya. Betul. Nah, itu menggali bisnisnya kalau sukses dari makan produsional adalah dari sisi rasa. Bagaimana ikutin segala pasar ya? Betul. Tapi yang unik nih, tadi sudah bisa masuk ke pasar-pasar yang notabene, di situ ada res area. Ya, betul. Gimana tahapannya? Tahapannya, walaupun saya berusaha untuk prospek. Tempoh hari itu pada saat prospek ke outlet, saya target dalam satu minggu itu outlet yang besar kurang lebih dua atau tiga dalam satu minggu. Oke. Untuk yang kecil-kecil, kayak rumah makan berdi, lalu mergong. Itu saya target satu hari satu outlet. Oke, artinya apa? Saya lihat di sini akan terjun langsung ya? Betul. Awalnya saya terjun untuk membantu tim marketing, karena bagaimanapun untuk pionir kita harus memberikan. Betul. Nah, orang kan mengenal kayak gitu aja dulu ya. Betul. 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 Tapi rencana ke depan gimana? Mungkin rencana ke depan, ya saya tidak meluk-meluk. Hmm. Kemarin sempat ada buyer, mau mencoba ke luar negeri. Cuma karena posisi, apa, Seroja ini kan, barang apa, makanan pecah ya, udah rusak. Sehingga kita di hold dulu. Oke. Lalu permintaannya pun luar biasa, saya udah belum menyangupi. Oke. Karena kemasan dus, itu saya udah coba. Masih margin terlalu tipis lah. Oh, belum optimal ya? Betul, belum optimal. Oke. Baik, Kang. Jadi ini ke depan akan terus melakukan ekspansi ya? Insya Allah, Amin. Berusaha-terusaha ya. Betul. Tapi satu pertanyaan kunci dari saya. Akang tetap akan main di Seroja dan Sale? Atau pindah lagi? Ada kepikiran? Untuk tahap yang berjalan sekarang, saya membawa produk pada pelaku gusa UMKM yang ada di Ciamis. Oke. Jadi tidak notabene Seroja dan Sale. Tapi all product yang ada di Ciamis, termasuk olahan tepung. Lalu berbagai macam jenis makanan khas Ciamis, saya bawa untuk dipasarkan. Dibantu dipasarkan. Jadi ada sisi kolaborasi ya? Betul, Pak. Baik, sahabat-sahabat setiabis. Bahwa bicara tentang yang namanya makanan tradisional dibuktikan oleh Kang Yuri dengan yang namanya Saleja Tete. Oke. Ataupun yang namanya Saleja Tete. Nah di sini benar-benar terlihat bahwa ada sebuah konsep besar. Satu, beliau benar-benar memahami konsep. Maka nanti dengan baik. Memahami maunya pasar ya. Kemudian beliau menuju langsung untuk memasakkan untuk produk. Kenapa? Karena di sini lah. Awal bagaimana bisa berjalan. Bagaimana membuka pasar. Soalnya lanjut oleh manajun. Terakhir saya lihat, beliau punya impian. Yakin bahwa ini bismillah. Sehingga tidak ada rencana untuk berpindah ke lain hati. Oke. Kang Yuri, terima kasih. Oke, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat. Dan salam buat teman-teman di Ciamis. Mangga, nanti saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga tetap akan terus maju. Dan memberikan kreativitas lebih pasti. Amin. Terima kasih. Oke, sama-sama. Itu saja sahabat-sahabat. Sampai ketemu lagi. Kita di program yang lain. Semoga tidak usah baru jambar yang lain. Semoga bisa memberikan inspirasi, informasi, dan peluang besi buat sahabat-sahabat. Silahkan like, subscribe program kita di strabis.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah.